oh ala.. delai munda wih sesu aku tak nandur delai itu kenapa yang aku dong ya? itu masalah kok eh tapi ini yoyo yoyo itu kan begini begitu orang orang itu kan banyak tidak tahu apa benar apa diselidiki apa apa itu harus mengambil keputusan begitu mendengarkan berita dampak raganya ke delai impor munda wah langsung di rumah cak percaya gak sampai delai ini munda itu efeknya sedemikian besar maksudnya apa? bahasanya internetnya aku ini mau makan sebuah pecelah ada sambal goreng tempe tempe ini cili cili aku ini lihat sambal goreng tempe kan tempennya cili cili itu jalan ini karena dampak terlih itu muda itu kan panjang ukurannya loh gak cuma sambal goreng tempe lho cak aku ingin tukuk kerepek tempe itu tipis tipis iya apa sih ini kandel tempe goreng aku ini yoyo jadi aku wah hebat canggam hujan pengamat ini terus tinggal tinggal ini 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 kalau ini cargone ke delai munda itu gara-gara apa sih cak kiro-kiro cak wah ini aku yang gak paham yang jelas poro bakul tempe itu menyiasatinya dengan menjual tempe dengan harga yang tetap tapi porsi ini dikurangi porsi ini dikurangi ya timbangnya kayak uang demo kok ya tapi gak api rasaku ini demo kok terus marimu ngarep pempel turun kan harga tempe aduh ini gak pantas gara-gara tempe munda pet baju aku gak tau mecak tempe wah aku rasanya gak api berumurnya yoi moga-moga dan balik mana lah ragone ke delai pengusaha tempe yoi sampe gulung tikan karena bagaimanapun juga tempe adalah salah satu makanan yang sehat dan itu istiaku ini wang Jepang Jepang, Belanda itu sebuah ini mengkonsumsi tempe sampe kerti gak sebuah ini mengkonsumsi tempe di Jepang dan juga di Belanda wah Indonesia yang orang ini hahaha ya enggak lah maksudnya wah maksudnya tempe itu sudah menjadi makanan favorit di seluruh dunia bener cak ingin aneh ya aku mulai nangkosan ingin aneh mulai nangkosan ini gak mulai nangkosan nah ini kan gampung hahaha soalnya nangkosan itu bodoh tangkok nangkuk kabe tau gini mbak ya apa sih kabarnya tsunami-tunami apa yang di sini loh ya Allah itu tersebar cak berita kok yang di sini tapi ada tsunami kt apa itu kt jarene ada pantai selatan jawa wah kamu tidak mengkonsumsi warga panik loh kt loh ya Allah sampai ini kan BPD itu akhirnya melakukan mitigasi bencana tsunami itu tenang itu tenang itu tenang itu BMKG nangkosan itu nangkosan tsunami gede nangkawasan laut kidul tapi seik durung diwerui kapan kedatian masih yang ngono BPD Jember terus ngelakok na kegiatan mitigasi ngai corong ngerah na puluhan personil nang area titik rawan tsunami koyok wilayah kecamatan kencong gumuk mas ambulu buger ampek temporejo saklionin delok kondisi laut petugas yang ngecek pekakas EWS ceknya ngerti pekakas iku seik stabil utawa kudu dibenakno gak cuma iku petugas yang ngekei sosialisasi nang poro relawan ugo warga bahag pentingnya antisipasi nangkosan tsunami ngai corong nantokno titik kumpul nang panggonan sing dukure wis ditentokno petugas yang ngelakokno simulasi pemasangan tendo darurat sing dikunakno kanggu poro pengungsi jare heru widakdo sekretaris BPBD Jember bab iku pancen nemen pentingnya tapi warga gak perlu panik polae bab iku mau salah si cicoro pemodelan utowo analisis BMKG masyarakat pancen di jaluk kudu tetep waspodo nek sampe onok tsunami masyarakat isok langsung evakuasi mandiri sakmarini oleh paparan teko petugas saya alurkan lagi bahwa itu bukan prediksi tapi pemodelan yang atau analisis yang disampaikan oleh BMKG kebetulan kemarin saya juga hitkon dengan BNPP dan seluruh BNPP kabupaten kota sejauh timur batal yang terdapat potensi terdapat dalam jenang itu jadi itu pemodelan maknanya apa kita sebagai petugas untuk meningkatkan kesiap-siagaan dalam meningkatkan kesiap-siagaan kita ada apa itu mitigasi 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 yang harus dilakukan teko jembar yudis adi jembar 1 tv ngelaporno terima kasih terima kasih